Terima kasih Anda masih bersama kami, aksi mesum sepasang remaja di Pacitan yang sempat viral beberapa waktu lalu, saat ini telah memasuki babak baru. Polisi melakukan penyelidikan kasus tersebut dengan memeriksa dua wartawan, salah satunya reporter JTV Edwin Aji. Pemeriksaan kepada awak media oleh polisi ini pun sempat menjadi pertanyaan di kalangan PES. Didampingi sejumlah jurnalis, Rabu Pagi, jurnalis JTV Pacitan Edwin Aji memenuhi surat panggilan resmi yang diberikan oleh tim penyidik Kepolisian Resort Pacitan di ruang unit 4 Satres Krim Polres Pacitan. Pemanggilan kepada Edwin Aji tersebut merupakan tracing dari Kepolisian atas dugaan kasus penyebaran video mesum sepasang remaja di Taman Alun-Alun Kaukevaten Pacitan pada tanggal 20 Januari 2022. Wartawan muda tersebut pun tak mengetahui secara pasti dasar pemanggilan polisi terhadap dirinya. Karena video yang viral di media sosial WhatsApp tersebut telah diolah dalam bentuk berita dan telah tayang di stasiun televisi swasta maupun akun Instagram JTV sesuai dengan kode etik jurnalistik seperti tidak menampilkan video secara vulgar, tidak menyebutkan identitas maupun menjustifikasi perbuatan kedua pelaku. Namun demikian polisi berdalih pemanggilan kepada wartawan tersebut merupakan tidak lanjut untuk menemukan penyebar utama video mesum. Bukan yang kasus yang cabur, bukan saksi yang cabur. Tidak ya? Lagi kita nyari pembuat video pertama itu. Berarti untuk yang pertama ini berarti ya? Yang pertama ini ya? Iya. Untuk kasus yang berbeda ya? Pertama ini kan istilahnya kan paling keraknya, kita kan nyari yang dalamnya buat masuk nanti misalnya kan Mas Edwin. Dari mana sampai videonya dapat Mas? Apa ngambil di grup? Sebenarnya sudah sama masuknya. Iya, di grup apa ngambil? Enggak, ada yang dari teman-teman. Nah nanti kan ya ganti yang temannya itu yang kita panggil lagi. Nanti dapat dari mana usung-usungnya kan tahu siapa yang buat gitu loh. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, Kabupaten Pacitan, Sujarismanto menyebutkan. Tentu, hal ini berbenturan dengan Udang-Udang Pers nomor 40 tahun 1999 tentang hak tolak untuk melindungi narasumber sebelum kasus tersebut sampai di pengadilan. Terlebih tujuan pemberitaan tersebut merupakan produk jurnalistik untuk disampaikan kepada masyarakat. Teman-teman wartawan di Pasitan ya, ada dari BNI, kemudian ada teman-teman yang lain, kita melakukan aksi solidaritas terhadap teman-teman media yang hari ini memenuhi pemanggilan kepolisian. Dan ternyata apa namanya, pemeriksaan terhadap wartawan itu nyata. Ya, meskipun saya sendiri masih belum percaya sampai hari ini, ternyata produk jurnalistik dari teman-teman media itu jadi bahan pintu masuk untuk proses hukum yang ada di progres pacitan. Dan ini menjadi warning bagi, menurut saya bagi kebebasan pers, karena saya khawatir kalau misalkan teman-teman media ini nantinya ke depan tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Pemeriksaan kepada awak media ini pun sempat menjadi pertanyaan di kalangan pers. Karena wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial dihadapkan kepada hukum.